Shalom Papa Mama dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat pagi adik-adik Selamat pagi Apa kabarnya nih yang ada di rumah? Luar biasa dong Iya pastinya ya Sekarang adik-adik kakak ditemani oleh Kak Vera Kak Vera akan nemenin kakak ya adik-adik Ya hari ini teman-teman kita masih kebaktian di rumah ya Walaupun orang tua kita sudah kebaktian di gereja Tapi kita harus tetap semangat Sukacita untuk memuji Tuhan Iya Nah adik-adik di rumah sudah pada mandi kan pastinya Pastinya ya Kita mau beribadah ya Nah adik-adik sebelum kita memulai kebaktian kita Kita mau berdoa dulu Mengucap syukur sama Tuhan Karena kita masih bisa ibadah online ya Kak ya Mari kita bersatu dalam doa Selamat pagi Tuhan Yesus Selamat pagi roh kudus Selamat pagi ala Bapak Terima kasih buat berkat Tuhan yang luar biasa Pada saat hari ini Tuhan Yesus Kami masih bisa beribadah online Di rumah masing-masing Tuhan sertai Tuhan berkati kami semua Dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian kami Terima kasih Bapak di sorga Haleluya Amin Nah adik-adik sekarang kita mau bangkit berdiri Bangkit berdiri semuanya Kita mau menguji Tuhan Ya kita juga harus tetap bersyukur Kita masih diberi nafas oleh Tuhan Walaupun kita masih di dalam masa-masa pandemi virus kota Sekarang kita mau menyanyi pujian Semesta menyanyi Adik-adik silahkan menari juga Alam raya menyanyikan kemuliaannya Cangkrawala memasukkan karyat tangannya Terima kasih Tuhan Selamat menikmati Karena pasirnya Berubah sampai selamanya Puji ya bukan namanya Hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Kita ulang dari awal Sama-sama ya teman-teman Tuhan firman Nyayang aja Mencinta harianya Siap dan malam Langit dan bumi Semua yang ada Turun-turun berkisauan Menyangkut sang surya Bunga memakan Alam riang-riang Memuji namanya Semesta menyanyi Karena pasirnya Tak berubah sampai selamanya Puji ya bukan namanya Semesta menyanyi Karena pasirnya Karena pasirnya Berubah sampai selamanya Puji ya bukan namanya Hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Hanya Tuhan lah Yang layak untuk dipuji Adik-adik Bisa ngantuk duduk Teman-teman Sebentar lagi Kita akan mengumpulkan Persembahan Seperti biasa Persembahannya Dua amplop Dan amplopnya Jangan ditekuk Satu Persembahannya Satu untuk gereja Dan satu lagi Untuk peduli kasih Nanti bisa diberikan Pada orang tua Nanti orang tua juga Akan memasukkan Kedalam kotak Yang sudah disediakan Di dalam gedung gereja Sambil mengumpulkan Persembahan Kita mau mengangkat Pujian Seindas siang Seindas siang Disinari kenal Tuhan Tuhan mengasihku Seindas siang Seindas siang Seindas siang Seindas siang Dengan menangis sejuk Jangan Tuhan Tuhan mengasihku Tuhan ku Tuhan ku Tuhan ku Aku mengasihi dia Pastinya besar Teguh dan mulia Cara Tuhan mengasihi Segala nyalah Sebuah sangkasan Cara Tuhan mengasihi Semangat kembang Yang tetap semertamu Cara Tuhan mengasihi Ramai yang tetap bersendamu Dan setelah memperbaanku Dudukmu tenang Ku nikmati penuh Cara Tuhan mengasihi Nah adik-adik Kita mau berdoa Untuk persembahan kita ya Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih buat berkat yang kau lupakan Kepada kami Bapak Kami mau mengumpulkan persembahan kami Kiranya berkenan Di hadapan Tuhan Dan kiranya berguna bagi gereja kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Dipujilah namamu Amin Ya tiba saatnya kita akan membaca Alkitab ya adik-adik Terambil dari Masmur 104 ayat 1 sampai 35 Sekali lagi Dari Masmur 104 ayat 1 sampai 35 Nah adik-adik-adik Nah adik-adik sudah dipersiapkan Alkitabnya Sudah? Ya yang belum dipersiapkan Yuk persiapkan dulu Alkitabnya Yang belum bisa baca Bisa dibantu sama mamah papa ya Bapak Tina ya Ya sekali lagi dari Masmur 104 ayat 1 sampai 35 ya Nah sebelumnya Nah sebelumnya kita sebelum membaca kitab kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Tina Ya adik-adik Ya adik-adik sekarang kita lipat tangan dulu Kita tutup mata lalu kita tundukkan kepala kita mohon kekuatan dari Tuhan Mari kita bersatu dalam kerana Bapak Surugawi terima kasih untuk pagi minggu hari ini Karena saat ini Tuhan kami beribadah secara online dengan adik-adik sekolah minggu Saat ini Tuhan juga kami akan membaca firmanmu Biarlah Tuhan memampukan kami untuk memahami firmanmu dengan kuasa roh kudus Biarlah Tuhan murapi kami sehingga firmanmu yang kami baca Oleh kakak guru maupun adik-adik Boleh dipahami dengan baik oleh adik-adik di rumah Dan firmanmu untuk boleh tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan kami Kami langkau ya Bapak Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Yuk kita baca dari Masmur 104 ayat 1 sampai 35 Nantikan kita yang baca yang ganjil Kakak Tina yang kenal ya Yuk kita baca bersama-sama ya adik-adik Ini diberi judul kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya Pujilah Tuhan hai jiwaku Tuhan alaku engkau sangat besar Engkau yang berpakaian kagungan dan semarang Yang berselimurkan terang seperti kain Yang membentangkan langit seperti tenda Yang menderikan kamar-kamar lotengmu di air Yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu Yang bergerak di atas sayap angin Yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu Dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu Yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya Sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya Dengan samudera raya engkau telah menyelubunginya Air telah naik melampaui gunung-gunung Terhadap hardikmu air itu melarikan diri Lari kebingungan terhadap suara gunturmu Naik gunung turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka Batas kau tentukan takkan mereka lewati Takkan kembali mereka menyelubungi bumi Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah Mengalir di antara gunung-gunung Memberi minum segala binatang di padang Memuaskan haus keledai-keledai hutan Di dekatnya diam burung-burung udara Bersiul dari antara daun-daunan Engkau yang memberi minum gunung-gunung Dari kamar-kamar lotengmu Bunyi bumi kenyang dari buah pekerjaanmu Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan Dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia Yang meluarkan makanan dari dalam tanah Dan anggur yang menyukakan hati manusia Yang membuat muka berseri karena minyak Dan makanan yang menyegarkan hati manusia Kenyang pohon-pohon Tuhan Pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya Dimana burung-burung bersarang Burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandung Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu Matahari yang tahu akan saat terbenamnya Ababila engkau mendatangkan gelap Maka hari pun malamlah Ketika itulah bergerak segala binatang hutan Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa Dan menguntut makanannya dari Allah Apabila matahari terbit Berkumpullah semuanya Dan berbaring di tempat perteduhannya Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya Dan keusahanya sampai petang Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan Bumi penuh dengan ciptaanmu Lihatlah laut itu Besar dan luas wilayahnya Disitu bergerak tidak terbilang banyaknya Binatang-binatang yang kecil dan besar Disitu kapal-kapal berlayar Dan lewetan yang telah kebentuk Untuk bermain dengannya Semuanya menantikan engkau Supaya diberikan makanan pada waktunya Apabila engkau memberikannya Mereka mengungutnya Apabila engkau membuka tanganmu Mereka kenyang oleh kebaikan Apabila engkau menyembunyikan wajahmu Mereka terkejut Apabila engkau mengambil roh mereka Mereka mati binasa dan kembali menjadi debu Apabila engkau mengirim rohmu Mereka tercipta Dan engkau membaharui muka bumi Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya Dia yang memandang bumi sehingga bergetar Yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasat Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup Aku hendak bermasmur bagi Allahku selagi aku ada Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya Aku hendak bersuka cita karena Tuhan Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi Dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi Pujilah Tuhan hai jiwaku Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat pagi adik-adik! Apa kabar adik-adik selamat tinggal yang ada di rumah? Luar biasa! Semoga adik-adik siap selalu ya! Nah adik-adik, adik-adik sudah siap belum? Kita akan mendengarkan cerita Adik-adik persiapkan hati dan sikap yang terbaik untuk mendengarkan cerita minggu ini Hari ini kakak akan bercerita dari kitab masmur Yang telah kita baca tadi ya Yaitu Pemasmur yang mengucap syukur Dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah menciptakan alam semesta Dan segala isinya Yang baik, hebat, dan sangat indah Seperti gambar yang ada di belakang kakak ini Ya Terima kasih telah menonton! Wah adik-adik gambarnya indah banget ya Adik-adik udaranya sangat sejuk ya Segar ya Jadi adik-adik bisa bernafas dengan bebas Ya Kakak mau nanya nih Adik-adik Tahu gak siapa yang menciptakan alam semesta ini? Pemandangan yang indah Ya Siapa yang menciptakan? Coba Adik-adik coba Siapa yang menciptakan? Iya Adik-adik benar Pinter ya Yang menciptakan Yaitu Tuhan Allah Nah adik-adik Apa yang sudah menciptakan oleh Tuhan? Matahari yang selalu terbit pagi hari Tidak pernah terlambat Yang selalu Tuhan berikan kepada kita manusia Ya Lalu apalagi adik-adik? Ya Ada bunga ya Tentunya adik-adik yang perempuan Suka sekali bunga ya Bunga yang ada di halaman rumah adik-adik Ya Atau yang ada di taman Ya Untuk tumbuh adik-adik Bunga itu harus disiram Ya Dan dijaga Supaya bunga itu tumbuh dengan segar Ya Kalau bunga itu tidak disiram adik-adik Kira-kira Kenapa ya? Jadinya ya? Iya Bunga itu akan layu dan kering Ya adik-adik ya Nah adik-adik Kalau pohon-pohon yang rindang ya Adik-adik biasanya Suka melihat di mana coba? Iya Di hutan adik-adik ya Kalau pohon-pohon yang rindang Yang besar itu ada di hutan Kalau adik-adik suka Pergi ke hutan ya Atau ke taman Yang ada pohonnya yang besar ya Hawanya sangat sejuk Ya Terus adik-adik Jadi hatinya senang juga Ya Adik-adik kakak mau tanya nih ya Siapa yang di rumah punya pohon? Ya Mungkin ada pohon jambu Atau mungkin pohon mangga Ya Pohon-pohon itu Juga harus Dirawat Supaya nanti Akan tumbuh Dan berbuah Buahnya Bisa Kita makan Adik-adik ya Ya Kalau di rumah Siapa yang punya Banyak pohon Oh Ternyata adik-adik Di rumah Banyak sekali yang punya pohon Ya Lalu adik-adik Apalagi ya Yang diciptakan Tuhan Oh iya Betul adik-adik Kalau di air Itu ada Ikan Ya Adik-adik ya Kakak mau tanya nih Siapa yang suka makan ikan? Nah Ya Oh iya Ternyata adik-adik Semua suka makan ikan ya Ada ikan Emas ya Ada ikan lele Ya Ikan itu Banyak mengandung vitamin D Juga Mengandung Kalsium adik-adik ya Nah adik-adik Kalau ikan itu Biasanya Ditangkap Oleh nelayan Memakai Jaring Atau ada juga yang Memancing Adik-adik ya Siapa yang suka memancing Coba Oh iya Ternyata banyak adik-adik Yang suka memancing Bersama mama papahnya ya Ya Adik-adik Kalau mengambil ikan Itu harus Dipancing Atau Memakai jalan Tidak boleh Memakai Bomb Adik-adik ya Karena apa? Karena Kalau diambilnya Memakai bomb Itu akan Merusak Alam Lingkungan Di sekitar ikan itu Jadi ikannya Tidak bisa Berkembang Biak lagi Adik-adik ya Sampai jumpa Adik-adik kita harus berterima kasih kepada Tuhan Atas semua ciptaan Tuhan dengan cara menjaga dan memanfaatkannya Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya adik-adik Seperti video yang akan adik-adik lihat setelah ini Kakak percaya kalau adik-adik di rumah pasti sudah melakukan semua hal Seperti yang tadi di video itu adik-adik ya Ikut menjaga alam ciptaan Tuhan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Ya cerita kakak minggu ini kita sampai di sini ya Sampai minggu depan ya adik-adik Semoga adik-adik selalu bersuka cita dan salam sehat Halo adik-adik Tadi sudah mendengarkan cerita? Siapa yang tadi mendengarkan ceritanya sampai selesai? Siapa? Semuanya? Wah Tuhan yang baik harus beribadah dengan baik Oke Kakak punya satu video yang sudah direkam oleh adik-adik di rumah Dibantu oleh orang tuanya Video tersebut tentang kegiatan adik-adik menjaga lingkungan sekitar rumah Kakak percaya adik-adik mudah melakukan kegiatan tersebut di rumah Yuk kita sama-sama lihat dan saksikan videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Cinta Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton